Intro Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang analisis variansi dua arah Analisis seragam atau analisis of variance atau ANOVA adalah singkatan dari analisis of variance yang kegunaannya adalah untuk melakukan pengujian perbedaan pengaruh variable independen terhadap variable independen Uji ANOVA dua arah atau disebut dengan two-way ANOVA yaitu uji statistika statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variable predictor nominal terhadap variable hasil yang berkelanjutan Uji ANOVA dua arah mengungkapkan hasil dari dua variable independen terhadap satu variable dependen ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok biasanya lebih dari dua kelompok ANOVA dua arah digunakan pada kelompok yang digunakan berasal dari sampel yang sama tiap kelompok sama disini diartikan berasal dari kategori yang sama jadi bisa disimpulkan pertama yang perlu dilihat tujuannya membandingkan rata-rata kelompok lebih dari dua kedua sampel yang digunakan merupakan sampel yang sudah dikategorikan per kelompok yang sama konsep ketiga yang perlu dimengerti adalah setiap kelompok tersebut dilakukan pengulangan pengujian langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA yang pertama kelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut hitung pola total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok selain itu tentukan pola hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H1 yang kedua adalah menentukan tipe ANOVA untuk menentukan tipe ANOVA terlebih dahulu bertanya apakah daripotesis tersebut cocok untuk ANOVA jika tujuannya membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih maka boleh pakai ANOVA pertanyaan kedua apakah sampel tiap kelompok diambil dari sampel yang sudah dikategorikan jika berasal dari sampel yang sudah dikategorikan maka menggunakan ANOVA dua arah atau two away pertanyaan ketiga apakah dalam sampel yang dikategorikan tadi terjadi pengulangan atau tidak jika terjadi pengulangan maka menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi ketiga memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA pertama normalitas adalah menguji apakah data tiap kelompok memiliki distribusi normal hal ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov dan Sapirawilk kedua homogenitas adalah menguji apakah varian tiap kelompok yang sama dalam menghitung homogenitas bisa digunakan uji Bartelet dan uji Levene tiga saling bebas menunjukkan bahwa setiap kelompok tidak saling berhubungan biasanya yang digunakan logika apakah saling bebas atau tidak yang keempat aditif atau saling menjumlahkan artinya data yang dianalisis merupakan data interval atau rasio yang keempat menghitung variabilitas dari seluruh sampel pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian berikut rumus dalam ANOVA yang pertama total of sum squares jumlah kuadrat total merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya kemudian sum square between kolom jumlah kuadrat kolom variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya variansi disini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antara kelompok kemudian yang ketiga sum square between row jumlah kuadrat baris variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya variansi disini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang keempat adalah interaksi variansi rata-rata kelompok interaksi baris dan kolom terhadap rata-rata keseluruhannya variansi disini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antar kelompok kemudian yang kelima sum square within jumlah kuadrat galat variansi yang ada dalam masing-masing kelompok banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok dan variansi disini tidak terpengaruh atau tergantung oleh perbedaan perlakuan antar kelompok ANOVA terbagi atas dua yang pertama dengan interaksi ANOVA dengan interaksi kemudian yang kedua tanpa interaksi asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi adalah sebagai berikut yang pertama variable dependent berskala interval atau ratio atau data kontinus yang kedua tidak terdapat uplayer atau pencilan pada variable dependent ketiga dua variable independent terdiri dari tiga atau lebih kelompok kategori yang keempat tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri kelima variable dependent terdistribusi secara normal yang terakhir tidak ada hubungan antara kedua variable independent langkah langkah uji ANOVA dua arah tanpa interaksi yang pertama menentukan hipotesis kemudian yang kedua melakukan uji statistik nah disini kita bisa lihat tabel ANOVA serta rumus untuk menentukan nilai-nilainya ketiga mengambil keputusan kemudian yang keempat menarik kesimpulan solusi kasus ANOVA dua arah dengan interaksi yang pertama merumuskan hipotesis dimana ada hipotesis ANOVA kolom hipotesis ANOVA baris dan hipotesis interaksi yang kedua identifikasi model yang pertama berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu memandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok maka metode yang mungkin adalah ANOVA kedua sampel yang digunakan tiap kelompok sudah dikategorikan sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA dua arah kemudian dari tiap kategori tersebut dilakukan pengulangan sehingga kita menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi ketiga memeriksa asumsi ANOVA dalam metode ANOVA yang diperlukan dan diperhatikan ada empat seperti pada keterangan di atas asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok yang terpenuhi dalam contoh ini kita asumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA dua arah dengan interaksi kemudian kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas dan data yang digunakan merupakan data rasio setelah asumsi ini terpenuhi maka bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya kalau tidak ganti metode empat menyusun atau mengkategorikan tabel data agar lebih mudah menghitungnya kelima perhitungan tabel ANOVA untuk tabel bisa dilihat di samping keenam menghitung F tabel dan yang ketujuh kesimpulan kita masuk pada menganalisis varian dua arah atau ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan software Microsoft Excel untuk menganalisis varian dua arah atau ANOVA disini dari struktur datanya kita bisa gunakan ANOVA dengan interaksi asumsi yang akan kita penuhi disini adalah data berdistribusi normal dan varian antar kelompok data yang sama dan hipotesis yang digunakan pada ANOVA interaksi dua yaitu apakah perlakuan berbeda pada faktor A memberikan efek berbeda dan yang kedua adalah apakah perlakuan berbeda pada faktor B memberikan efek yang berbeda selanjutnya kita masuk pada tahapan penggunaan Excel untuk analisis ANOVA dua arah pertama-tama kita klik pada menu data kemudian klik data analisis lalu ketika muncul menu pilih pada analisis tools yaitu ANOVA to factor with duplication atau ANOVA dengan interaksi setelah setelah itu kita klik OK maka akan muncul menu berikutnya pada menu input range kita blok pada kolom sample sekaligus dengan labels lalu kita klik OK kemudian outputnya akan muncul seperti berikut pada menu count ini berarti masing-masing kolom ada 5 sample jadi total ada 15 pada kolom zoom ini menyatakan jumlah tiap kolom tiap sample pada kolom average ini menyatakan rata-rata dan kolom variance menyatakan varian ini untuk perusahaan BCA begitu pun pada tabel yang kedua yaitu BBTN yang yang ketiga BMRI jadi pada tabel ANOVA bisa kita lihat pada baris kolom untuk F hitung dengan tanda warna orange dan F tabel berwarna biru dengan nilai masing-masing F hitung 5,57 317 F tabel 3,25945 antara F hitung dengan F tabel lebih besar F hitung maka artinya kita tolak H0 kemudian pada tabel ANOVA bisa kita lihat pada baris sampel untuk F hitung dengan tanda warna hijau dan F tabel berwarna merah dengan nilai masing-masing F hitung 2925,38 F tabel 3,25945 antara F hitung dan F tabel lebih besar F hitung maka artinya kita tolak H0 dan untuk baris interaksi pada tabel ANOVA bisa kita lihat untuk F hitung dengan tanda warna umu dan F tabel berwarna abu-abu dengan nilai masing-masing F hitung 2,39378 F tabel 2,63353 antara F hitung dan F tabel lebih besar F tabel maka artinya kita terima H0 kesimpulannya tinggi rendahnya harga saham akan mempengaruhi peringkat perusahaan lalu peringkat perusahaan mempengaruhi harga saham dan tidak terdapat interaksi antara peringkat perusahaan dan harga saham sekian video kali ini terima kasih